kira-kira makanan yang paling enak di Garut apa mang popor ayam popor ayam berada di kampung kampung alaman karena memang kemarin itu kita pulang kampung ya pulang kampung penungguan modi karena modik itu biasanya sebelum lebaran ya ini setelah lebaran nah disini ada saudara-saudara teman-teman misal dari istri eh coba kita tanya ya Bagaimana lebaran di Garut itu seperti apa karena memang jujur aja kalau saya sih karena saya pelantau juga jadi tidak mengetahui besok beluknya Bagaimana ini hanya sekedar main-mainnya dulu memang Assalamualaikum dan kemudian langsung eh buntemang badan aras cakap kendang sejangka dikendang kan enaknya menuju lebarannya orang lagi lebaran jadi kira-kira menyambut lebaran itu kalau orang Sunda itu seperti apa atau kemah meriahin meriah aja meriah meriahnya seperti apa itu memang kita ketemu saudara kumpul-kumpul kumpul-kumpul ya kumpul-kumpul siap ditemu nah ini kebetulan memang memang lagi ya biasanya lagi main nama saudara ini ngambil lagi terus tradisi di kampung di sini berapa sih emang kalau lebaran itu bikin ketupat bikin ketupat majidah memangkut nah ya segala diadain ya Oh segalanya enggak ada juga agak yang ada dia enggak ada daya ngelih ada yang lain terus eh kira-kira menurut mamang ya kalau bikin ketupat itu sudah menjadi tradisi atau gimana memang jadi udah jadi tradisi tradisinya tradisi jadi kalau enggak makan ketupat yang enggak maka enggak lebaran dengan yang enggak juga katanya tadi udah tradisi gimana sih maka jadi gimana udah terhadap ini ya udah tradisi ya kita kebanyakan-banyakan bikin itu bikin ya udah ketupat apa itu kayaknya lontong gitu sayur gitu jadi hal sih hasilnya gitulah jadi akan ketupat itu kan bukan hal yang ini ya jadi di Jakarta pun itu ketupat itu jadi sesuatu hal yang kira-kira ada yang lain memang disini kalau acara-acara lembaran juga selain dari ketupat gitu dari makanan-makanan yang memang ini kebetulan saya emang dari food lover ya atau pencinta makan sehingga banyak orang juga pasti lihat tuh konten saya itu bilang makan kira-kira menurut mamang selain dari tadi ketupat ada nggak makanan tradisional yang memang sering dijumpai pada saat ini pada saat momen lebaran enggak ingin emang ada enggak mengkira ada apa maka bikin kerupakan pikir-pikir-pikir sukan mungkin kiri-kiri tetap daftar lupa aku opa sekolah dia jadi udah tradisional tradisi selain dari ketupat tadi ya makanan ringan nya cuma ada makanan juga ada makanan juga ada ya makanan lagi gimana-gimana nanti kita lihatin ya teman-teman ini kebetulan saya sih nggak ngebahas ini ya teman-teman kita tetap kontennya karena kita makan jadi bahasa kita makan nah ini teman-teman ini namanya kompaknya dan ini suri kerupuk nongi namanya kerupuk dapros coba yang sini yang ini kayak gini jenisnya teman-teman jadi kayak seperti jadi ternyata di Garut itu bukan hanya tradisional apa tradisi makan ketupat dan memang kalau ketupat itu bukan tradisi-tradisi ya bukan tradisi ya tapi si ketupat itu adalah udah mendunia atau memen Indonesia semua orang Indonesia udah makan ketupat gitu jadi saya pengen tahu ternyata ada sesuatu hal yang memang eh dijadikan tradisi setiap momen kali lebar itu bikin graphic kayak gini namanya rupuk dapros ya nah kita coba ya di sini saya tanya kami kira-kira makanan yang paling enak di Garut apa man popor ayam kira-kira makanan paling enak di Garut apa ladu ladunan ladunan bodoh-dodoh yakin enak-enak kenapa paling enak ya udah terkenal aja kenal di Garut Udah 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 enak-enaknya enaknya inilah jadi ada tuh oke kita aja manggah terima kasih manggah di atur nunggu terus di wawancara yang mengaturnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh